Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Sahabat Enjoy Channel kali ini yang akan kita bahas Yaitu mengenai pernyataan yang kemarin disampaikan oleh Chris Natali Dewan Pembina PSI Partai Solidaritas Indonesia Yang kemarin mengaitkan pengeroyokan terhadap AD Armando Ada kaitannya dengan relawan Anis Basvidan Juga dikaitkan dengan HTI, juga FPI Itu tudingan-tudingan yang disampaikan oleh Chris Natali Nah terkait tudingan dari Chris Natali ini Mendapatkan respon teman-teman dari Gerindra DKI Jakarta Dimana kader Gerindra DKI Jakarta itu Mengatakan levelnya cuma segitu Chris Natali tak layak menjadi pemimpin partai Itu kemarin disampaikan oleh kader Partai Gerindra yang ada di DKI Jakarta Lalu kenapa teman-teman Chris Natali kok berani mengaitkan pengeroyokan terhadap AD Armando itu Ada kaitannya dengan relawan Anis Basvidan Juga dikaitkan dengan FPI maupun HTI Katanya Chris Natali itu mendapatkan informasi dari tangkapan layar Tangkapan layar grup WhatsApp Nah itu dijadikan bukti Kemudian disampaikan ke publik Nah apakah cukup dengan bukti seperti itu yang mengaitkan pengeroyokan itu adalah relawan Anis Basvidan Karena orang yang mengeroyok itu kan kita tidak tahu siapa mereka Tetapi polisi kan sudah bergerak menangan itu dan sebagian mereka sudah ditahan Dan menjadi tersangka Nah patokannya kan itu Apa yang dilakukan oleh polisi itu yang jadi pegangan teman-teman Bukan tuduhan-tuduhan atau kecurigaan-kecurigaan yang disampaikan oleh Chris Natali Nah karena Chris Natali curiga dan ingin disampaikan ke publik Maka ada reaksi Ada pembilaan dari kader Partai Gerindra yang ada di DKI Jakarta Nah teman-teman untuk lebih jelasnya coba kita baca beritanya Kita ambil berita teman-teman dari suara.com Sebut pengeroyok Adi Armando Relawan Anis Gerindra DKI mengatakan levelnya cuma segitu Chris Natali tak layak pimpin partai Anggota fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Sarif menyayangkan Tindakan Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Chris Natali Yang menyebut pengeroyok Adi Armando adalah Relawan Anis Basvidan Menurutnya pernyataan itu menjadi bukti Chris tidak layak memimpin partai Menurut Sarif situasi masyarakat saat ini sedang keruh Karena kejadian pengeroyokan terhadap dosen universitas Indonesia itu Namun Chris malah semakin memperparahnya dengan membuat tudingan Apa buktinya orang itu relawan? Apakah orang membantu menyiarkan Mempublikasikan Pak Anis untuk maju di 2004 itu disebut relawan? Apa buktinya kalau itu relawan? Ini kan menjadi sulit, menjadi bias Padahal hukum itu sesuatu yang harusnya pasti Pasti bahwa dia itu melakukan tindakan kriminal Buktinya ini Nah selama tidak ada bukti seperti itu Mana bisa? Itu dikategorikan orang yang melakukan pengeroyokan itu adalah Relawan Anis Basvidan Karena itu benar apa yang disampaikan oleh Sarif Kadir Partai Gerindra itu Kalau hanya seperti itu levelnya maka tak layak untuk menjadi pimpinan partai politik Oke kita lanjutkan teman-teman Menurut Sarif situasi masyarakat saat ini sedang keruh Karena kejadian pengeroyokan terhadap dosen universitas Indonesia Namun Gris semakin malah memperparahnya dengan membuat tudingan Gris Natali itu tidak layaklah memimpin partai Ya kita baru tahu kalau Gris Natali tuh levelnya seperti itu Baru sampai di situ Ujar Sarif saat dikonfirmasi Senin 18 April 2022 Menurut Sarif memang pernyataan Adair Mandu Kerap menuai kontroversi di tengah masyarakat Namun melakukan pengeroyokan saat demo juga tidak bisa dibenarkan Karena kan dalam situasi seperti ini kan Dalam suasana seperti ini Laki keruh Kemudian ada keprihatinan Kita menyayangkan orang yang mengeroyok Kita juga menyayangkan Adair Mandu yang bersuara kontroversi jelasnya Selain itu menurut Sarif Tidak ada hubungannya antara Relawan Anis Dengan pengeroyokan terhadap Adair Mandu Tudingan ini justru membuat subtansi permasalahannya menjadi melenceng Kan subtansinya mengusut soal pengeroyok Lalu subtansinya mengedukasi sosial supaya orang menghargai perbedaan pendapat Lalu Grace mengaitkan dengan Relawan Anis Itu apa hubungannya kata Sarif Wow benar juga teman-teman Yang disampaikan oleh Sarif bahwa Terjadi pengeroyokan seperti yang kemarin kepada Adair Mandu itu tidak bisa dibenarkan Kemudian subtansi yang kedua Agar kita itu menghargai perbedaan Semua orang ini bisa berbeda Berbeda pandangan, berbeda pendapat, juga berbeda pendapatan Ini harus saling menghargai Tidak dibenarkan melakukan tindakan secara fisik Itu yang kita lihat dari apa yang disampaikan oleh Sarif Tetapi Krishna Talim malah mengaitkan Pengeroyokan itu ada kaitannya dengan Relawan Anis Wah ini kan melenceng Jadi tidak pada subtansi tetapi Mencoba untuk mengalihkan perhatian ke sisi yang lain Padahal kita harus fokus pada persoalan ini Misalkan persoalan pengeroyokan itu yang diusut Bukan ini dialihkan isunya ke yang lain Karena dia mengaitkan Relawan Anis Mengaitkan FPI Mengaitkan HDI Wow ini kan terlalu melenceng Apa yang disampaikan oleh Chris Natali Karena itu Sarif mengatakan Kalau levelnya seperti itu Maka tidak layak memimpin partai Dalam edukasi sosial masyarakat Apa relevansinya? Kalau saya lihat Chris miskin banget perpendaraannya Bukan memimpin partai Tambahnya menjelaskan Karena itu Ia meminta Chris tidak lagi membuat tudingan Yang membuat situasi masyarakat Semakin memburuk Masalah pengeroyokan ini Diminta sepenuhnya diserahkan kepada kepolisian Dalam suasana seperti ini Tidak penting mengait-ngaitkan Seperti itu Itu kan sudah masuk domainnya polisi Untuk mengusut bungkasnya Diberitakan sebelumnya Wakil Ketua Dewan Pembina Solidaritas Indonesia Chris Natali mencurigai Relawan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Sebagai pelaku penganehan Adik Armando Saat demo di gedung DPR RI Senin 11 April 2022 yang lalu Chris bahkan tak segan Mengaitkan peristiwa itu Dengan penumpang gelap Yang kata dia kebanyakan Anggota FPI dan HTI Tudingan Chris tersebut disampaikan Berdasarkan sebuah tangkapan layar Percakapan grup WhatsApp Dengan nama Relawan Anies Api 4 Dalam grup tersebut terdapat Sebuah foto seseorang Yang menurutnya Bukan mahasiswa Melainkan pria berusia Di atas 45 tahun Dalam pesannya Pria tersebut memberitahu Akan sosok AD Armando Yang ada di area demontrasi Saya perkirakan di atas 45 tahun Melaporkan kehadiran AD Armando Di aksi demo dan dia minta tolong Agar informasi itu diteruskan Ke masa aksi dengan tujuan Agar masa menggeruduk AD Armando Kata Chris dikutip melalui Cokro TV pada Rabu 13 April 2022 Chris lantas mengatakan Apabila pria tersebut benar Merupakan Relawan Anies Maka percakapan yang ada di dalam grup WA Tersebut juga memiliki keterkaitan Antara Relawan Anies AP4 Dengan penumpang gelap Aksi demo Ia mengaku mendapat informasi Kelompok penyusup Pada aksi demo itu Merupakan barisan FBI dan HTI Jika benar Relawan Anies ternyata Punya kaitan erat Dengan ormas terhadang FBI dan HTI Ini masalah serius Ucapnya Nah itu teman-teman Pernyataan yang disampaikan oleh Chris Natali yang mengaitkan Pengeroyoan terhadap AD Armando Ada kaitannya dengan Relawan Anies Basvidan Ada kaitan penumpang gelap Yang namanya HTI dan EPI Ini teman-teman Tudingan atau kecurigaan Yang disampaikan oleh Chris Natali Dan ini Dibantah oleh Kader Gerindra DKI Jakarta Terkait apa yang disampaikan oleh Chris Natali Karena apa Masalah ini sebenarnya kan sudah ditangani Pihak kepolisian Biarkan polisi bekerja dengan baik Dengan profesional Siapa-siapa yang melakukan Pengeroyoan terhadap AD Armando Nah polisi nanti kan Akan bekerja dengan Proporsional teman-teman Dan bahkan hari ini Mereka-mereka yang melakukan Pengeroyoan sudah ditahan polisi Artinya sebenarnya masalah ini Sudah selesai di tangan polisi Jadi tidak perlu Ada Ucapan-ucapan Atau pernyataan Yang mengait-ngaitkan dengan Yang lain Mengaitkan Relawan Anis Mengaitkan dengan FPI atau HTI Ini kan tidak perlu Masalahnya akan menjadi bias Dibawa kemana-mana Yang intinya untuk menyerang Kepada Pak Anis Baswedan Intinya akan seperti itu Kalau saya melihat teman-teman Sesuatu yang tidak ada kaitannya Dikait-kaitkan Nah polisi Saya pikir sudah benar Sudah melakukan Tindakan terukur Dan terarah Dengan Menjadikan tersangka Mereka-mereka yang melakukan Pemukulan Terhadap ADR Mandu Jadi serahkan kepada polisi Tidak perlu Memberikan pernyataan Yang mengaitkan Dengan Pihak-pihak yang lain Yang tidak tahu menau Jadi saya juga heran Ketika ada peristiwa Kenapa kok selalu dikait-kaitkan Dengan Pihak-pihak lain Kok tidak fokus Kejadian itu Siapa pelakunya Harusnya akan seperti itu Jadi siapa pelakunya Itu yang ditangani Jadi tidak perlu Mencari kamping hitam Dari suatu peristiwa Jadi carilah Kebenaran Atau kejadian itu Dengan fakta Dengan bukti Dan saksi Itu akan selesai Daripada mengait-ngaitkan Dengan pihak-pihak lain Yang belum tentu Kebenarannya Dan itu pun Dan itu pun teman-teman Kalau kita melihat Bahwa Apa yang disampaikan Kris Natali ini Tidak punya bukti yang Konkret Bukti yang real Itu dikait-kaitkan Dengan Relawan Anis FPI Atau HTI Karena semua itu Sebenarnya Kalau kita serusi Harus punya data Dan fakta yang jelas Selama tidak ada data Selama tidak ada data Tidak ada fakta yang jelas Maka itu bisa Menjadi berita bohong Jadi itu teman-teman Yang bisa kita bahas Mengenai pernyataan Yang disampaikan Kris Natali Yang mengaitkan Mengeroyok Adik Armando Ada kaitan dengan Relawan Anis Dikaitkan dengan HTI Wapun FPI Jadi menurut saya Serahkan semua ini Kepada pihak yang berwajib Dalam hal ini adalah Polisi Dan kini Polisi sudah menangani Bahkan Menjadikan tersangka Pihak-pihak yang Melakukan pemukulan Terhadap Adik Armando Itu teman-teman Yang bisa kita bahas Dan terima kasih Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax